selamat menikmati Tinggallah dalam Yesus, jadilah mulibnya Belajarlah firman Tuhan, tat kepadanya Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya Amin Mari Bapak Ibu kita membuka kitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-38 Ayang ke-14 sampai dengan ke-28 Demikianlah firman Tuhan dengan perikob Pembicaraan terakhir dengan Raja Jedekiah Raja Jedekiah menurut orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan Berkatalah Raja kepada Yeremia Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu Janganlah sebutikan apa-apa kepadaku Jawab Yeremia kepada Jedekiah Apabila aku mempertahukannya kepadamu Tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu Engkau tidak juga akan mendengarkan aku Lalu bersumpelah Raja Jedekiah dengan diam-diam kepada Yeremia katanya Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita Aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau Kedalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Jedekiah Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel Maka nyawamu akan terpilihara Dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api Engkau dengan keluarga kamu akan hidup Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel Maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang kasdib Yang akan menghanguskannya dengan api Dan engkau sendiri tidak akan diluput dari tangan mereka Kemudian berkatalah Raja Jedekiah kepada Yeremia Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang kasdib itu Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka Sehingga mereka mempermainkan aku Yeremia menjawab Hal itu tidak akan terjadi Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu Maka keadaanmu akan baik Dan nyawamu akan terpilihara Tetapi jika engkau ingat menyerahkan diri Maka inilah firman yang menyatakan Tuhan kepada aku Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda Digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel Sambil berseru Engkau diperdayakan Dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur Mereka sudah berpaling pulang Semua istrimu dan anak-anakmu akan dikirim ke luar ke hadapan orang-orang kasdib itu Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel Dan kota ini akan dihanguskan dengan api Lalu berkatalah Zedekiah kepada Yerimia Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini Supaya engkau jangan mati Apabila para penguka pendengar Bahwa aku telah berbicara dengan engkau Lalu mereka datang meminta kepadamu Beritahukanlah kepada kami Apa yang telah kau katakan kepada Raja Dan apa yang telah dikatakan Raja kepadamu Janganlah sebutikan kepada kami Supaya engkau jangan kami bunuh Maka harus aku katakan kepada mereka Aku menyampaikan permohonanku kepada hadapan Raja Supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana Memang semua penguka itu datang bertanya kepada Yerimia Tetapi ia memberi jawab kepada mereka Tepat seperti segala yang diperintahkan Raja Maka mereka membiarkan dia Sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu Tidak ada yang diketahui siapapun Demikianlah Yerimia tinggal di lataran penjagaan itu Sampai kepada hari Yerusalem direbut Amin Bapak Iso yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita kembali merenungkan firman Tuhan Dan pada hari ini saya memberikan tema kepada kita Yaitu Jangan bebal, jadilah bijak Sekali lagi Jangan bebal, jadilah bijak Berbicara tentang kata bebal Bebal adalah orang bebal Yang tidak mau mendengarkan nasihat Dan orang seperti ini adalah orang yang hanya ingin Orang lain mengikuti apa yang diinginkannya Walaupun dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah Dan hal ini adalah menunjukkan Tentu arti dari pada kata bebal ini Nabi Yerimia dan bertanya apakah Allah berfirman Dan Yerimia menyampaikan bahwa Allah berfirman Dan menyampaikan apa yang menjadi firman Allah Atas orang-orang Yehuda Kita melihat Bapak Yerimia dan Tuhan terkasih Dari perlindungan kita semalam bahkan hari ini Sudah dua kali Raja Yerimia bertanya kepada Yerimia Dan Nabi Yerimia memberikan jawab Bahwa Raja Yerimia harus menyerahkan diri Kepada orang-orang kastil Supaya hidupnya terpelihara Bahkan Yerimia tidak diporak perendahkan Namun kita melihat Kebebalan ada dalam diri seorang Raja Yedekia Dia adalah Raja yang bebal Dia tidak memiliki kebijaksanaan Sebagai Raja dia harus memiliki kebijaksanaan Boleh melihat bahkan mementingkan Kesejahteraan Rakyatnya Keamanan orang-orang yang dipimpinnya Namun dia adalah Raja yang bebal Dia ekois Dia ingin melakukan apa yang dia inginkan Sehingga dia tidak mendengarkan suara Tuhan Melalui Nabi Yerimia Sebenarnya Nabi Yerimia tidak mau menyampaikan lagi Kepada Raja Yedekia Karena Nabi Yerimia tahu Bahwa Yedekia adalah seorang yang belum hal Yang tidak akan pernah mendengarkan Apa yang boleh disampaikan Allah Melalui Nabi Yerimia Sehingga Bapak Yesus terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita melihat yang ke-19 Dikatakan bahwa Yedekia menolak Nabi Yerimia Karena takut dilecehkan oleh orang Yehuda Yang telah menyeberang kebabel Dan dia membuktikan bahwa Yedekia Bahwa Sehergianya dirinya adalah seorang yang sangat bebal Dan lebih takut pada manusia Daripada Tuhan Tuhan telah berfirman Namun Raja Yedekia Tidak takut kepada firman Allah Atau kepada Allah Dia lebih takut kepada orang-orang Yehuda Yang telah menyeberang Kepada orang khas Sehingga dia tidak memenang Jadi satu bentuk konkret yang sangat luar biasa Bahwa Raja Yedekia adalah orang yang memaham Seandainya Bapak Yesus terkasih Jikalau Raja Yedekia Menuruti nasihat Yerimia Maka apa yang dia takutkan Tidak akan pernah terjadi Karena apa Di ayat yang ke-20 Nabi Yedekia telah berbicara Meyakinkan Raja Yedekia Dikatakan bahwa Tuhan akan mencari Keselamatan Namun Raja Yedekia Tetap tidak mendengar Sehingga menjadi kesimpulan bagi kita hari ini Yaitu Kebebalan Tidak ada hubungannya Dengan intelektual seseorang Melainkan imannya Ketika kita beriman Sekalipun mungkin sesuai dengan pikiran dan pandangan kita Bahwa kehancuran akan menghampiri hidup kita Namun ketika kita beriman Yakin akan rencana Allah Percaya kepada Allah Atau melalui hidup kita Maka kita akan tetap Melakukan kehendak Allah Dalam diri kita Apakah Raja Yedekia Bukan seorang yang memiliki intelektual yang baik Dia memiliki intelektual yang baik Bapak Ibu Senterkasih Sehingga dia sampai berpikir Jikalau saya menyebrang Maka orang-orang yang selalu lebih dahulu menyebrang Maka menangkap dia Mengolok-olok dia Tapi Dia tidak takut kepada Allah Dia lebih takut kepada orang-orang yang terlebih dahulu menyebrang Sehingga dia menjadi orang yang bebal Dia memiliki intelektual pengetahuan yang baik Namun kebebalan itu Telah membuat imannya tertutup Sehingga dia tidak takut lagi kepada Allah Oleh karena itu Bapak Ibu Senterkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hiduplah beriman di hadapan Allah Sehingga kita akan menjadi orang yang bijak sana Bukan menjadi orang yang bebal Jangan sampai hidup kita seperti Raja Yedekia Allah telah berfirman Supaya dia melakukan ini dan itu Supaya hidupnya terpelihara Semua orang yang hidupnya terpelihara Namun tergantung kepada pilihan kita Seperti yang dilakukan oleh Raja Yedekia Dia Hindu hidupnya terpelihara Namun dia tidak mau melakukan kehendak Allah Dia menjadi orang yang bebal Bukan menjadi orang yang bijak sana Oleh karena itu jadikan hidup kita menjadi orang yang bijak sana Dengar dan lakukan kehendak Allah Maka pertolongannya akan nyata dalam hidup kita Bukan seperti Raja Yedekia Seorang yang memiliki kekuasaan intelektual yang baik Sehingga menjadi seorang raja Namun itu semua tidak berarti Jika kita tidak memiliki iman Iman kita yang akan menegukan hati kita untuk kita percaya kepada Allah Sekalipun ada situasi yang sulit Itu akan memimpin langkah kita Untuk boleh menjadi orang yang bijak sana Dan mengambil keputusan Amin Mari kita berdoa Bapak suruh kami kami kembali bersyukur untuk perlindungan hari ini Yang mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang yang bijak sana Bukan orang yang bebal Supaya kami menjadi orang yang bijak sana Ajar kami Tuhan memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Sehingga apa yang boleh Tuhan perkatakan kepada kami Boleh kami lakukan Dan kami menghasilkan buah Sejujurnya dengan kehendakkan daripada Tuhan Tersebut dan melihat Allah Bapak Dan kita berdoa Dan kita berdoa pada hari ini Halulunya Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus memperkati Tuhan Yesus memperkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!